Pemainan seperti ini membutuhkan kerjasama dan konsentrasi yang tinggi. Ini tanahnya cukup licin. Dari tadi saya kepleset. Ini medannya tanah semua. Apalagi semalam habis hujan. Ngeri-ngeri sedap nih. Kalau niban saya bahaya. Karena yang kita cari adalah gurita jenis pasir ya Bu. Dapet satu. Udah nempel-nempel. Berkandang ke Lampung Barat sungguh menjadi perjalanan menarik untuk saya. Mengikuti ragam tradisi dan budaya yang sudah ada dari zaman dulu kala. Hingga mengenali kehidupan masyarakat di tanah Beguai Jejama. Yang artinya bekerja bersama dan bergotong royong. Krui sudah tersohor dengan panorama pantai dan lautnya. Bisir Barat Krui memiliki potensi biota laut yang sangat banyak. Bahkan sampai ke karang-karang. Dan saya bersama masyarakat di sini ingin mencari sesuatu yang ada di karang itu. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Karena yang kita cari adalah gurita jenis pasir ya Bu ya. Gurita pasir. Jadi dia mempeti di karang-karang. Dan ciri-cirinya itu biasanya dia mengeluarkan tinta dan juga ada bekas lubang pasir. Untuk mengambil gurita, hanya mengandalkan besi panjang untuk menariknya dari celah karang. Sebetulnya kita cukup terbantu karena kondisi air di sini itu cukup bening. Tapi kita harus tetap jeli ya Bu ya. Karena warna gurita itu menyerupai karang-karang yang ada di sini. Dapat satu. Udah nempel-nempel. Aduh, ini dia. Masih nempel-nempel dan juga kenyal banget ya. Gelip arasnya. Tintanya langsung keluar. Gurita merupakan hewan yang hidup hampir di seluruh wilayah perairan laut. Keistimewaan utama gurita yaitu dapat berkamuflase dengan cepat bila ada musuh yang menyerangnya. Habitat yang paling disukai yaitu batu-batuan yang berlubang. Gurita bergerak dan berenang dengan cara menggunakan kedelapan tentakelnya. Gurita bergerak dan berenang dengan cara menggunakan kedelapan tentakelnya. Bersambungan utama Tapi lebih kecil ya? Lebih kecil. Dia tau kalau ada yang kecil, dapatnya juga kecil. Bu, tapi ini kayaknya kita harus balik dulu, Bu. Hujan soalnya ya? Udah cukup ya. Pak, kita balik dulu yuk. Karena cuasanya udah mulai hujan, terpaksa kita harus pulang dulu. Ayo, Bu. Pulang dulu, Pak. Gurita yang sudah dicuci, direbus terlebih dahulu untuk melunakan dagingnya agar tidak alot. Jadi sekarang guritanya mau dimasak kluwi. Kluwi? Klio. Oh, klio. Kebalik. Klio gurita. Klio gurita itu khas kruwi. Jadi daun tapak liman ini, Sengaja digunakan untuk memberi aroma pada gurita, Dan juga supaya guritanya... Gak alot yang begini. Lebih lembut katanya teksturnya. Tapi saya baru mencari lembut. Dan bentuknya seperti mangkok. Wah, karena sudah 10 menit, jadi sudah bisa kita akan. Jadi ternyata sebelum kita oseng-oseng harus diiris. Dan ini, pas direbus warnanya sudah langsung berubah. Dia juga udah agak lunak. Iya, udah agak lunak ya. Biasanya, kalio terbuat dari daging sapi seperti rendang. Seringkali kalio disamakan dengan rendang. Padahal keduanya berbeda, meski dibuat dengan proses yang sama. Rendang berwarna coklat kelitaman dengan tekstur kering. Sementara kalio, warnanya masih coklat muda dengan tekstur lengket dan basah. Kalio Gurita ini pakai kelapa goreng supaya ada rasa-rasa ciri khasnya. Kalio Gurita ini memang bentuknya seperti rendang. Tapi lebih cair dia. Ini aruhannya luar biasa loh bu. Saya langsung laper. Gak sabar mau nyicipin. Jadi ini bumbunya benar-benar meresap semua. Apalagi tadi ada kelapa gorengnya ya bu ya. Kelapa goreng. Ada santan. Pakai daun mangkok. Pakai daun mangkok apalagi. Aroma harumnya kan? Iya harum bu. Gurita punya cerita tersendiri di krui. Biasanya gurita yang disantap dalam keluarga ada pembagiannya. Kepala gurita biasa diberikan oleh kepala keluarga yang dituakan. Sementara tentakelnya diberikan kepada anak-anaknya. Kebersamaan di krui ini sangat luar biasa. Tadi kita udah ngambil gurita bareng-bareng. Terus masaknya juga bareng-bareng. Dan ternyata ini masakannya luar biasa enak bu. Kayaknya saya bakalan nyicipin lagi deh di rumah. Ya boleh. Cleo gurita ya bu ya. Ikuti jejak saya. Jejak Petuala. Hutan mempunyai peran penting bagi masyarakat di Lampung Barat. Di dalamnya terdapat banyak tumbuhan yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Potensi hutan di Lampung Barat ini memang banyak sekali yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya buah-buahan yang mau saya cari. Tapi harus menyusuri hutan yang masih padat seperti ini. Ikuti jejak saya, jejak Petuala. Sebenarnya jarak tempuh menuju lokasi tidak terlalu jauh. Hanya saja, medan yang kami lewati masih tertutup tumbuhan liar dan melewati sungai. Sehingga kami perlu membuka jalur baru agar bisa mencapai tujuan. Kita sudah sampai di lokasinya. Itu ada di atas sana. Tapi ternyata ini ekstrim banget ya perjalanan kita bang. Menyusuri sungai, jalanan licin. Buah yang kami cari berada di pohon yang tumbuh di kemiringan yang curam. Hampir 90 derajat. Tak heran, untuk mengambil lempaung harus dilakukan bersama-sama dan saling membantu. Ini tanahnya cukup licin. Dari tadi saya kepleset. Lempaung atau limpasu, tergolong jenis buah yang sudah langka. Tumbuh bergerombol memenuhi batang pohonnya dan menjuntai hingga ke bawah batang pohonnya. Ini dia, buah yang kita cari. Lempaung. Ini bisa langsung dipotek aja nih bang? Bisa, bisa. Tumbuhan ini tumbuh liar di kawasan hutan hujan tropis. Mulai dari dataran rendah hingga ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut. Buah lempaung dimanfaatkan karena rasa buahnya yang asam. Buah ini ada sepanjang tahun. Unik sekali ya. Biasanya kita menemukan buah itu di atas, di ranting-ranting ya. Tapi kalau ini dia nempel-nempel di batang dan di bawah letaknya. Mau coba? Oh bisa, bisa langsung coba. Bisa dimakan. Oke. Kayak ini ya. Kayak apel. Dalamnya kayak gini. Kita langsung coba saja. Manis. Sekali berbuah, pohon ini bisa menghasilkan ratusan lempaung. Di Indonesia, buah ini tumbuh subur di Pulau Sumatra, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Jadi uniknya, lempaung ini memang tumbuh di dataran tinggi, terus di pinggiran sungai katanya. Dan dia juga tumbuh liar di hutan-hutan. Wow udah berat. Kita bawa aja kali ya bang. Karena sudah mulai habis lempaungnya, sekarang kita mau bawa pulang. Petualangan saya berlanjut. Mencari bahan utama olahan khas Lampung. Jadi ini dia, pohonnya. Udah ada bau bapak di atas, lagi mulai sebang-sebangin. Ada yang tunggu sini ya? Ya. Aku mau ambil umbutnya dulu. Enau atau aren, hampir seluruh bagian pohon ini dapat dimanfaatkan. Jadi, umbutnya itu ternyata ada di dalam, apa ya, dalam batang ya pak. Jadi harus di tebang-tebangin dulu. Baru nanti kita bisa ambil umbutnya. Dan gak sembarangan pohon. Harus yang sudah berumur kurang lebih di atas 10 tahun. Puluhan tahun. Puluhan tahun ya pak. Umbut merupakan bakal daun dari pohon aren yang letaknya di ujung atas pohon. Untuk mendapatkan satu bongkah umbut, harus menunggu waktu bertahun-tahun. Dan itu pun hanya satu kali. Pak itu udah bisa ditarik pak. Udah bentar lagi nih pak. Oh bentar lagi. Wah, saya bantu kali ya pak tariknya ya? Ya. Oh gitu, oke oke. Oh iya iya, siap. Siap pak, saya bantu. Untuk mengambil umbut dari keluarga palem-paleman ini, memerlukan kerjasama lebih dari dua orang. Ngeri-ngeri sedap nih. Kalau niban saya, wah bahaya. Jadi kalau di Lampung itu, umbut namanya kabing. Jadi kalau kita lagi ngambil umbut, ngabing namanya. Umbut yang masih mentah yang baru diambil bisa dimakan langsung. Rasanya manis, tidak bergetah, dan mengandung kadar air yang tinggi. Mana coba? Yang ini, ini muda ya. Ini? Ya. Oh. Coba. Hmm. Ini kayak kelapa. Sudah di lapisan akhir nih. Ini kita. Saking spesialnya. Karena nyarinya aja susah. Makanya, umbut ini selalu ada di acara-acara besar di Lampung. Yuk, kita bawa ke kampung aja yuk. Ini udah? Udah? Kita angkat aja. Udah bersesai ya? Udah bersesai. Wah. Oh, diangkat gini aja? Waduh. Wah. Di tengah perjalanan hujan ternyata. Dari pohon yang besar ternyata umbutnya cuma segenggam. Kecil banget ya. Tapi perjuangannya luar biasa loh. Bapaknya sampai keringetan. Lampung Barat Wilayah Lampung Barat merupakan sentra penghasil sayur mayur di Provinsi Lampung. Karena kontur alam pegunungannya. Pagi hari merupakan waktu yang tepat bagi masyarakat desa Tambak Asri untuk panen. Dan saya nih sekarang mau naik motor kebun ini ke lokasi panennya. Rame-rame bersama masyarakat di belakang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Untuk menuju lokasi panen, kami harus menggunakan motor kebun yang sudah dimodifikasi. Medan yang dilalui merupakan jalur perbukitan yang terjal dan berlumpur saat musim penghujan. Diperlukan insting berkendara yang kuat dan perhitungan yang tepat agar tidak tergelincir. Ini medannya tanah semua. Apalagi semalam habis hujan. Wuh, deg-degan banget. Tapi saya harus tetep lanjut. Bentar bang, tungguin. Nah ini dia, kita sudah sampai di perkebunan kol. Betul. Jadi memang sebagian besar masyarakat di sini itu adalah bertani. Jadi kolah yang paling banyak dan paling cepat laku katanya di sini. Jadi sekarang kita mau panen. Mbak, kita nggak ikut panen ya. Kita cuma ini tutang ojek bawain muatan aja. Oh gitu. Berarti nggak ikut ke sana dong bang? Oh berarti saya bareng ibu-ibu aja ya? Iya. Oh berarti abang bawa ini ke sana pengepul? Iya. Oke siap. Tapi nanti balik lagi gak? Oke siap, balik lagi sampai selesai. Jangan ditinggal. Sebagian besar luas lahan kering di Kabupaten Lampung Barat digunakan untuk perkebunan. Yaitu lebih dari 30% dari seluruh total penggunaan lahan. Selain karena memiliki iklim relatif dingin, kesuburan tanahnya juga menunjang untuk bercocok tanam sayur-mayur. Wah kalau sudah mengeluarkan suara seperti itu berarti sudah bisa dipanen. Bisa jadi tips juga nih pak kalau saya beli kol. Tanaman kol dapat dipetik kropnya setelah berumur 3 hingga 4 bulan setelah penyebaran benih. Jadi memang yang dicari disini tuh yang bolong-bolong seperti ini. Ini kan dimakanin ulet berarti ya pak ya? Ulet, aman untuk konsumsi kita kan gitu. Ulet aja doyan apalagi manusia. Cuman kebanyakan pedagang itu pilih yang mulus. Oh gitu? Padahal efeknya kan banyak itu sebenernya kan. Oh mengandung bahan kimia ya. Kubis atau kol adalah salah satu sayuran dari keluarga krusiferai. Merupakan bahan makanan yang mengandung serat dan vitamin dasar namun rendah kalori. Dapet satu lagi. Tapi disini ada terong juga ya. Memang kalau di Lampung Barat ini ciri khasnya kebun tumpang sari. Abangnya kuat banget ngangkat karungan. Saya angkat ini aja. Tiga biji. Saya gak mau kalah nih sama abang-abang. Satu motor minimal satu lah. Saya juga mau ada. Satu karung! Hahaha. Aduh. Berat ya ternyata ini. Ampe ambruk motornya. Hasil panen biasanya langsung dibawa ke pengepul untuk dijual kembali. Karena hasil panen biasanya banyak nih sampai berkarung-karung. Makanya dibutuhkan motor seperti ini yang kuat yang bisa menahan sampai satu kintal kurang lebih. Lampung memiliki makanan yang khas. Beraroma kuat dan cita rasa gurih serta pedas. Salah satunya gulai kabing yang kerap tersaji saat acara adat. Ada tata cara tersendiri sebelum mengolah kabing. Oh ini potong dulu? Potong dulu. Ini jem pisau ya Bu? Biar dia gak hancur. Siap. Utuh-utuh. Perawan. Saya bantu ikat dulu ya. Nah jadi umbudnya ini harus kita ikat dulu supaya tidak pecah-pecah. Jadi gak bubar gitu ya? Iya gak bubar. Gak bubar kalau dimasak nanti. Selain bumbu penyedap alami pada umumnya, ada juga bumbu khusus yang akan membedakan cita rasa olahan gulai kali ini. Jadi salah satu bumbu yang kita pakai ini lempaung. Karena zaman dulu itu kan belum ada tomat. Jadi apapun yang ada di hutan bisa kita manfaatkan. Dan ini untuk asam-asamnya? Iya asam-asamnya. Kalau tomat ini nanti itu sambal kan Bu? Ini saya cobain ya. Lebih manis. Setelah direbus lebih manis. Ini rasanya kayak kentang. Umbud yang sudah direbus kemudian dimasak kembali dengan bumbu yang sudah dihaluskan. Dan diberi tambahan santan untuk menambah cita rasa gurih. Jadi santannya harus sedikit dulu. Katanya biar meresap. Ini udah mulai berat ya ternyata di osengnya. Jadi kacang merah ini ternyata sebagai pelengkap. Sebagai pelengkap supaya warnanya juga lebih cantik. Kayak rendang ya Bu ya? Ada kacang merahnya. Masyarakat Lampung Barat masih menjaga kuat tradisi mereka. Salah satunya di Pekon Turgak, Kecamatan Belalau. Bediyong merupakan wujud rasa syukur kepada sang pencipta atas rezeki menempati rumah baru dan mandiri. Jadi bediyong ini memang dilakukan pagi-pagi sekali. Dari tadi belum ada matahari sampai sekarang mataharinya sudah terbit. Karena dipercaya itu bisa membuka pintu rezeki bagi masyarakat yang pindahan. Para pengantar mengiringi dari belakang sambil membawa peralatan rumah tangga sebagai simbol gotong royong. Kebersamaan dan kebahagiaan. Ini dia rumah barunya. Kita langsung taruh semua makanan-makanan dan barang-barang yang tadi sudah dibawa. Terus ditata dengan rapi di sini. Emang kerjasamanya sangat luar biasa. Jadi memang ini tradisinya unik sekali pakai keranjang namanya Lakai. Nah jadi nasinya dimasukkan ke dalam sini supaya terjaga dan gak cepat basi ya Bu. Gak cepat basi. Ditaruh di baskom aja mungkin ada binatang-binatang lain yang hinggap. Jadi nanti kurang... Iya kurang steril. Setelah itu makan bersama atau nanjah menjadi momen penting. Sebagai wujud kebersamaan serta berbagi. Karena sudah minta doa restu dari pemilik rumah kepada yang punya keluarga besar. Nah sekarang nih waktunya acara syukuran. Tapi yang bisa makan-makan ini yang bapak-bapak dulu. Kalau ibu-ibunya nanti... Sudah siap? Sekarang waktunya ibu-ibu makan. Itu tadi bahasa Lampung ya Bu? Mempersilahkan kita makan? Iya. Oh gitu ya. Nah ini dia sayur kambing yang kemarin saya masak. Saya mau cobain sayur buatan saya. Enak. Umbunya meresap. Ibu cobain juga kan? Tradisi seperti ini harus selalu dilestarikan untuk menjaga tali silaturahmi antar keluarga dan juga masyarakat di Lampung Barat. Ikuti jujak saya, jujak petualang. Ikuti jujak saya, jujak petualang. Yaitu memotong ayam, kambing dan ikan yang dikerjakan bergotong royong. Ternyata sayur adat atau sayur puput ini hanya ada di Lampung Barat. Dan campurannya itu banyak sekali. Ada kacang merah, ada petai Cina, ada kucai, ada lempaung, ada apalagi bu tadi daun pakis, terus ada daun labu ya. Pada tatikolan, biasanya dibuat dua olahan makanan. Pertama, untuk orang yang membantu proses memasak. Kedua, untuk makanan yang nantinya akan disajikan pada ngulang kebayan. Jadi sayur ini gak bisa bertahan sampai besok, jadi benar-benar habis hari ini. Oh ibu ini gulanya udah matang ya? Udah. Udah. Udah, udah, udah. Dalam satu wajan aja kita bisa mindahin hampir tiga baskom ya ibu ya. Tiga sampai empat baskom, saking banyaknya ini sayur puput. Porsi masakan menyesuaikan dengan jumlah orang yang hadir. Jadi ini rasanya memang... Memang luar biasa ya ibu ya. Memang campur-campur jatuhnya. Bukan kayak gado-gado, tapi kayak apa ya? Kayak urap. Olahan makanan yang dibuat saat tatikolan sangat beragam. Semua yang hadir terbagi beberapa kelompok dengan tugasnya masing-masing. Kami untuk masakan, kita nari-nari bareng dulu. Namanya nyambai. Masakan seidawi ini atau tidak berfungsi tenung. Oh. Masakan sudah matang. Masakan sedang songs. Jadi ikan-ikan yang di sana itu dipanggang dulu, diasapkan Setelah itu yang sudah matang pinjem pak Nah ini yang sudah matang, mau disimpan di atas Nah hajatan yang sebesar ini memang membutuhkan orang-orang yang banyak untuk masak-masak yang banyak juga Nah jadi cepat selesai nih kalau masakannya udah sebanyak ini Ikuti jejak saya, jejak petualan Hari yang ditunggu pengantin pun tiba Ngulang kebayan atau ngunduh mantu merupakan langkah pertama dan pintu masuk bagi pengantin perempuan ke dalam keluarga barunya Yaitu kediaman pengantin lelaki Karena acara ngulang kebayannya sudah selesai, sekarang saya mau mengikuti sanak saudara dan juga keluarga untuk makan bersama Prosesi pernikahan adat Lampung memang panjang sekali, kurang lebih hampir satu minggu Dan yang paling terakhir ini adalah ngunduh mantu atau ngulang kebayan Ikuti jejak saya, jejak petualan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!